Dikabarkan di lirik Persib, Pluie mengaku banyak dihubungi klub Liga. Gelandang serang PSM Wiljam Pluie mengakui banyak dihubungi klub yang berniat untuk menggunakan jasanya menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2018. Wiljam Pluie mengatakan hal itu di Makassar, Sulsel, terkait rumor adanya ketertarikan manajemen Bali United dan Persib untuk memboyongnya musim depan. Saya memang dihubungi beberapa klub, namun saya katakan jika masih menyisakan kontrak satu tahun bersama PSM Makassar, katanya. Mengenai kemungkinan untuk hengkang atau tidak melanjutkan masa kontraknya bersama tim, Juku Eja karena ingin merasakan tantangan yang baru, dirinya tidak berani berandai-andai. Pemain asal Belanda itu juga mengaku masih fokus menyelesaikan kompetisi musim ini. Apalagi dirinya masih dibutuhkan tim saat menghadapi Madura United pada laga terakhir PSM di kompetisi Liga 1. Saya masih memiliki kontrak satu tahun bersama PSM. Saya belum tahu pasti, namun memang telah banyak yang menghubungi saya, ujarnya. Sebelumnya, pelatih PSM Robert Rene Albez juga mengaku tidak khawatir dengan kabar banyaknya klub yang meminati gelandang asingnya yakni Wiljam Pluie karena yakin jika pemain asal Belanda itu akan tetap bertahan bersama tim, Juku Eja, pada musim depan. Robert Rene Albez mengatakan tidak bisa menyalahkan jika beberapa tim seperti Bali United dan Persib Bandung memasukkan nama pemain asal Belanda itu dalam daftar buruan untuk musim depan. Mungkin setiap tim memiliki daftar buruan masing-masing seperti Bali United dan Persib Bandung. Wiljam Pluie memang banyak diminati, sebutnya.